Kita bisa seimbang di atas sepeda atau di roda 2 apapun kalau lagi maju kayak gini nih Tapi kenapa ya kalau lagi berhenti kita gak bisa seimbang Nah di video kali ini kita akan membahas hal tersebut Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat Nah seperti di pertanyaan awal tadi kenapa sih kita bisa seimbang di kendaraan roda 2 Kenapa kita bisa seimbang di kendaraan roda 2 bisa itu sepeda ataupun motor Ini sering sekali dihubungkan dengan sesuatu yang disebut dengan efek giroskopik Nah apa itu efek giroskopik? Coba perhatikan ini Ketika roda berputar maka dia akan mempertahankan diri di poros putarnya Nah inilah yang kemudian disebut dengan efek giroskopik Pengendara sepeda motor dengan ban yang besar dan pada kecepatan tinggi Mungkin bisa merasakan efek giroskopik ini Tapi kalau sepeda motor dengan roda yang kecil Apalagi sepeda Apalagi kecepatannya tidak terlalu tinggi ya Untuk santai-santai saja begitu Maka efek giroskopik ini tidak akan bekerja Lagian nih kalau memang benar kita bisa seimbang di atas sepeda ataupun motor Gara-gara efek giroskopik Harusnya semua orang bisa naik sepeda atau motor dong Karena setiap orang tinggal naik di kendaraan roda 2 Lalu kemudian tinggal di kayuh kalau sepeda Atau tinggal di gas berarti kalau motor Selanjutnya efek giroskopik akan bekerja Sayangnya tidak seperti itu Kita harus belajar dulu mengendari motor atau mengendari sepeda Sebelum akhirnya kita bisa mengendari kendaraan tersebut Sama juga seperti kita bisa berjalan Kita bisa berjalan ada proses belajar waktu kita kecil Kembali ke pertanyaan awal Kenapa kita bisa seimbang di atas sepeda ataupun motor Atau roda 2 lah ya Kita mulai dari kata seimbangnya itu sendiri Kita contohkan dari hal yang sederhana lah Misalkan ketika kita berdiri Dan kita dalam keadaan seimbang Itu artinya titik berat tubuh kita Itu ditopang oleh titik tumpu Kalau titik berat ini ada sejajar di atas titik tumpu Maka akan seimbang nih Tapi kalau seandainya titik beratnya bergeser sedikit dari titik tumpu Maka tubuh akan mulai kehilangan keseimbangan Karena ada torsi atau momen gaya dari berat badan tubuh kita yang akan menyebabkan kita terjatuh Nah pada saat itulah otak bawah sadar kita Memerintahkan terhadap tubuh kita Untuk melakukan gerakan-gerakan Sehingga titik berat tubuh kita kembali ada di atas sejajar dengan titik tumpu tubuh kita Kalau proses penyesuaian ini berhasil maka tubuh kita akan tetap seimbang Tapi kalau proses penyesuaian ini Penyesuaian ini maksud adalah mengembalikan titik berat tubuh kita sejajar di atas titik tumpu Kalau gagal maka tubuh kita akan jatuh Penyesuaian ini penyesuaian yang dilakukan oleh otak kita Itu akan lebih terlihat kalau kita berdiri berjinjit dengan satu kaki Coba perhatikan gerakan ini Otak kita memerintahkan terhadap tubuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan Yang akan mengusahakan titik berat tubuh kita ada sejajar di atas titik tumpu dari tubuh kita Dan semakin terbatas gerakan kita Seperti berdiri berjinjit dengan satu kaki ini Maka kita akan lebih kesulitan untuk menyeimbangkan tubuh kita Nah sebaliknya jika semakin bebas tubuh kita bergerak Maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan penyesuaian Kalau ada posisi-posisi di mana titik berat tubuh kita melenceng sedikit dari titik tumpunya Contohnya misalkan kita berdiri berjinjitnya sambil berjalan Maka ini akan lebih gampang bagi otak kita untuk melakukan penyesuaian keseimbangan Software penyesuaian ini kembali yang dimaksud dengan penyesuaian adalah Menyesuaikan titik berat tubuh kita sejajar di atas titik tumpu Software penyesuaian ini tidak dimiliki oleh otak kita semenjak kita lahir Tapi ini harus diinstal nih Diinstalnya dengan cara dilatih tentunya Sama hanya dengan mengendari kendaraan roda 2 Kenapa kita bisa seimbang? Yaitu karena titik berat tubuh kita bersama dengan kendaraan kita Ada sejajar di atas titik tumpunya Berarti dalam hal ini ban ya Juga ketika terjadi pergeseran di mana titik beratnya bergeser tidak lagi di atas titik tumpu Maka otak kita akan memerintahkan tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan Sehingga titik beratnya kembali di atas titik tumpu Yang biasanya diperintahkan oleh otak kita itu misalkan membelok-belokkan setang Ataupun menggerakkan tubuh ke kiri dan ke kanan Kita tidak tahu hitung-hitungannya di mana titik berat kita Berapa pergeserannya Tanpa kita tahu itu pun otak bawah sadar kita dengan sendirinya melakukan penyesuaian-penyesuaian itu Tapi kalau Anda sudah lebih ahli Maka gerakan-gerakan penyesuaian ini akan sangat halus sekali Bahkan mungkin tidak akan terlihat gitu ya Itu semua tentunya terjadi karena latihan Nah sama juga dengan berdiri atau berjalan Makin terbatas ruang gerak kita Maka makin susahlah bagi kita untuk melakukan penyesuaian keseimbangan Itulah penyebabnya kenapa ketika kita berhenti di kendaraan roda 2 Akan sulit bagi kita melakukan penyeimbangan Kalau pergerakannya terbatas nih Tadi seperti diam gitu ya tidak bergerak Ataupun misalkan Coba deh Bisa nggak kalian berjalan lurus dengan memakai sepeda ataupun motor Di trek lurus yang sempit Atau di garis lurus seperti ini nih Ini ada anak-anak komplek nih Saya nantang mereka buat Mengandalkan sepeda lurus di garis ini nih Dan boleh juga dicoba dengan anda menyilangkan kedua tangan seperti ini nih Maka ini pun akan sulit dilakukan Kenapa? Karena otak kita belum terbiasa nih untuk menyilangkan tangan untuk mengendarai seperti ini Tapi kalau dilatih artinya dimasukkan software baru ya Diinstalkan aplikasi baru ya Kalau dilatih ini bakal bisa juga akhirnya nih Nah itulah bagaimana kita bisa seimbang di atas kendaraan roda 2 ketika kita melaju Dan bagaimana kita sulit untuk melakukan keseimbangan ketika kendaraannya diam Jadi semuanya ada di otak kita Penyesuaian yang dilakukan oleh otak kita Terima kasih sudah menonton video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih saya Agung Firman Syah dari Tongsis Fisika